Dewi Persik berikan pesan mengejutkan kepada Oan Boalemo. Pelantun tembang mimpi manis tersebut meminta ke Oan Boalemo agar senantiasa menjaga kesetiaan dan ketulusan cinta dari Astutu Dhamma atau yang dikenal dengan nama Egi. Dewi Persik memperingatkan kepada Oan Boalemo bahwa dirinya akan dihadapkan dengan banyak wanita cantik saat ini setelah menjadi sang juara D6 Indosiar. Namun, Dewi Persik mengatakan bahwa Egi merupakan sosok wanita yang telah membawanya menjadi sang juara. Mantan istri Saipul Jami tersebut juga mengatakan kepada Oan Boalemo bahwa Egi lah yang menjadikannya sosok seperti saat ini. Dewi Persik berpesan agar Oan Boalemo jangan sampai melupakan jasa dan pengorbanan Egi yang telah diberikan selama ini. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Oan Boale, kontestan asal Kabupaten Boalemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal serang Banten dalam perolehan SMS yang ketat. Oan berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp. 300 juta dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. Oan Boale lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah Oan Haryanto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Ana. Oan menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoito, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, Oan sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan pendidikan agama Islam. Oan memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. Oan juga aktif mengajar-mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara satu lomba adzan di Kabupaten Boalemo. Selain itu, Oan juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. Oan mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya. Oan mulai dikenal publik setelah mengikuti audisi Dangdut Akademi 6. Ia berhasil lolos audisi di Makassar dengan membawakan lagu, Keramat, milik Roma Irama. Oan kemudian bergabung dengan Tim Fildan sebagai salah satu finalis. Oan menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa di setiap konser. Ia mampu membawakan berbagai genre lagu, mulai dari Dangdut klasik, pop, rock, hingga religi. Oan juga mendapat banyak ujian dari para juri, seperti Soimah, Nasar, Inul Daratista, dan Iis Dahlia. Oan juga memiliki banyak penggemar yang setia mendukungnya. Mereka menyebut diri mereka sebagai Oaners. Oaners selalu memberikan semangat dan doa untuk Oan di media sosial. Oan juga sering berinteraksi dengan Oaners melalui live Instagram. Rupanya, kisah perjalanan Oan di ajang Dangdut Akademi tidaklah mulus. Pada audisi sebelumnya, tepatnya di Dangdut Akademi 5, Oan harus menelan kegagalan. Meskipun demikian, kegagalan tersebut tidak membuatnya patah semangat.